Vivo telah mengumumkan smartphone barunya sebagai penutup akhir tahun 2023. Vivo V30 Lite 5G diam-diam telah diluncurkan di Meksiko. Perangkat hadir sebagai smartphone yang pertama rilis dalam seri V30. Ini juga merupakan smartphone seri V pertama yang bernomor genap karena smartphone sebelumnya memiliki nomor genjil seperti V29, V27, dan V25. Berita mengenai Vivo V30 Lite sudah banyak berseliuran di media sosial. Perangkat akan menggantikan Vivo V29 Lite yang diluncurkan pada bulan Juni 2023. Di sisi lain, Vivo V30 regular telah lolos sertifikasi TKDN Kemenperin yang mengisyaratkan ponsel akan tersedia tidak lama lagi di pasar Indonesia. Pantauan melalui situs V3DN V2318 mengantongi nilai TKDN sebesar 35,88%. Sementara V30 Lite dan V30 Pro belum diketahui pasti. Apakah kedua modal bakal masuk ke pasar Indonesia atau tidak. Perangkat baru V30 Lite memiliki kesamaan dengan pendahulunya dalam beberapa aspek. Pasalnya, baik Vivo V30 Lite 5G atau V29 Lite 5G sama-sama dibekali chip Snapdragon 695. Kesamaan lainnya juga terdapat pada resolusi kamera utamanya 64MP. Selebihnya, V30 Lite membawa peningkatan spesifikasi salah satunya pada kamera depan dengan resolusi yang jauh lebih tinggi 50MP. Dengan menggabungkan teknologi terbaru dalam desain lebih up to date, seri V baru umrahnya hadir dengan paket-paket yang pasti akan membuat setiap penggemar Vivo tertarik. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri spesifikasi lengkap serta kelebihan apa saja yang ditawarkan Vivo V30 Lite 5G melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Untuk urusan desain, seperti biasa Vivo selalu menghadirkan perangkat yang memang sesuai segmen harganya. Tentunya dikemas dengan penampilan terbaik yang berujung pada pemangkasan harga atau peningkatan kualitas tampilan tergantung segmen. Panel belakang terbuat dari bahan kaca dengan frame plastik. Di sisi kiri atas terdapat modul persegi panjang yang memuat deretan kamera dan lampu LED. Seperti biasa, bagian eksterior dari V30 Lite dibenami port USB, grill speaker, sim tray, tombol volume, dan mic. Vivo juga menghadirkan beberapa pilihan warna forest black dan rose gold. Struktur bodinya ramping dan juga ringan. Penampilan yang menarik ini tentunya tak lepas dari sisi dimensi bodi yang dilusungnya dengan ukuran 162,4 x 74,9 x 7,7 mm dan berat sekitar 190 gram. Ponsel ini terkesan cukup solid dan juga tangguh karena dilengkapi dengan rating IP54 anti-faparan air dan debu. Beralih ke bagian depan, berbeda dengan dua saudara lainnya yang dibekali layar curve, V30 Lite mengusung layar datar dengan modal punch hole di tengah atas yang menampung kamera selfie, serta dikelilingi bezel dengan dagu yang sedikit tebal. V30 Lite 5G mengadopsi layar AMOLED memiliki resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 piksel, dengan kerapatan 395 piksel per inci dan kecerahan puncak hingga 1150 nits. Layar berukuran 6,67 inci, rasio jarak layar ke bodi 88,3%. Ini tampak sedikit lebih kecil dibanding panel 6,78 inci yang ditawarkan pada modal sebelumnya, namun tetap mampu memberikan kenyamanan mata saat menonton atau bermain game. Layar ini juga dilengkapi dengan spesifikasi belindung mata tingkat profesional, serta memiliki pergerakan layar yang lulus berkat refresh rate-nya yang tinggi 120 has. Pada sektor dapur pacu, sistem kinerja Vivo V30 Lite ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 5G 6nm. Vivo juga membenamkan pengolah grafis GPU Adreno 619 untuk mendorong performa supaya bisa bersaing di segmen pasar yang dibidiknya. Snapdragon 695 sendiri merupakan produk Qualcomm yang menawarkan jaringan 5G untuk konsol level mid-rank. Performa Snapdragon 695 juga masih dicari pengguna yang ingin membeli perangkat dengan chip 5G terjangkau. Hape ini tentu saja sudah disesuaikan dengan target market-nya, sehingga dengan performa yang dibutuhkan pengguna, hape ini juga bisa diperoleh dengan harga yang sesuai. Untuk mendukung akses multitasking yang lebih cepat, prosesornya dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8 dan 12GB dan tambahan Extended RAM. Store-nya berkapasitas hingga 256GB untuk ruang penyimpanan yang lebih luas dengan jenis penyimpanan UFS 2.2. Dari segi perangkat lunak, smartphone ini menjalankan layas Android 13 dengan antarmuka Funtouch 13 yang mampu memberikan pengalaman berbeda mulai dari transisi antar menu, pergerakan layar, eksekusi aplikasi, dan game. Pada aspek fotografi, kabarnya Vivo V30 Lite 5G membawa kemampuan fotografi yang handal dengan konfigurasi triple camera. Kamera utamanya beresolusi 64MP disertai teknologi stabilan noise untuk menjamin hasil foto yang minim blur. Ada juga kamera ultrawide 8MP serta 2MP kamera depth. V30 Lite 5G menawarkan kemampuan fotografi dan videografi selayaknya dengan fitur ring LED flash panorama HDR. Tentunya ini bisa menghasilkan foto outdoor dengan komposisi warna dan pencahayaan seimbang. Dalam kondisi low light ataupun malam tetap bisa mengoptimalkan outputnya. Di bagian depan, ponsel ini memiliki sensor 50MP dalam mengambil foto jernih dan detail untuk mengakomodir pengalaman selfie. Sayangnya, deretan kamera ini hanya dilengkapi dengan perekaman video standar di 1080p 30fps. Dalam hal sumber daya, ukuran baterai ponsel ini diperkecil karena modal pendahulunya mengusung baterai 5000 mAh. Sementara perangkat baru didayai baterai 4800 mAh dengan dukungan pengisian cepat 44W. V30 Lite 5G juga dilengkapi dengan fitur koneksi lainnya untuk mempermudah akses pengguna. Seperti konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, Mono Speaker, USB Type-C, dan USB OTG. Sementara jack audio 3,5mm dan slot microSD sudah dihilangkan. Sistem keamanannya akan dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar untuk penggunaan yang lebih nyaman dan lebih modern. Selanjutnya, untuk harga dan ketersediaannya, Vivo V30 Lite 5G dibantul dengan harga 8.999 peso Meksiko atau sekitar 530 dolar. Selain Meksiko, smartphone tersebut juga diperkirakan akan dirilis di beberapa pasar Asia termasuk Indonesia dalam beberapa minggu mendatang. Vivo V30 Lite mengusung prosesor, kamera, baterai, memori hingga display yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan perkembangan teknologi terkini. Hal inilah yang justru membuat kompetisi antara Vivo dengan seri keluaran vendor lain lebih menarik. Spesifikasi yang dimiliki hape ini dari beberapa aspek tentu bisa jadi pertimbangan yang membuatnya lebih unggul dari kompetitor. Dengan harga yang disuguhkan, memiliki fitur yang membuatnya layak untuk diinvestasikan. Vivo V30 Lite ini tentunya mengakomodasi kebutuhan para fans hape Vivo yang selalu demanding dan menginginkan perangkat lebih baik setiap tahunnya. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Vivo V30 Lite 5G hingga waktu peluncurannya nanti di pasar Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.